Set, di ulti, musim set, nice, 1 pukulan, oke 2 pukulan, shieldnya habis, oke, Zamazenta mati Oke, kalian bisa lihat lah ya, Zamazenta gak work ya, untuk sekarang Zamazenta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Zamazenta dan Mew Origin ya, jadi disini aku bakalan ngeliat ya, bakalan ngeliat beneran di nerfnya itu bener atau enggak gitu Jadi untuk yang di nerf itu adalah Zamazenta dan Mew Origin ya, jadi kita cari, nah ini ada Zamazenta ya Oke, kita coba lihat, jadi Zamazenta sekarang itu shieldnya udah gak gila-gila banget ya Sekarang Zamazenta jadi empuk banget Jok, jadi empuk banget, apalagi dia tetap masih gak bisa di heal itu ya, minusnya itu Jok Sekarang jadi Pokemon cacat gitu, setelah di nerf ya, karena shieldnya juga udah gak gila-gila banget Nih, kalian bisa jadi, biasanya kan setiap ronde itu Zamazenta bakal nambah satu shield ya, bakal nambah satu shield Ini kalian bisa lihat di samping kanan, ini ya, di samping kanan darahnya itu kalian lihat ada gambar shield dan ada angkanya Nah itu jumlah shieldnya dia, kan itu ada satu shield gitu Setiap satu ronde dia bakal nambah satu, tapi cuma sampai ronde 5 doang Ya, cuma sampai ronde 5 doang Nanti di atas ronde 5, dia cuma bisa nambah itu dari skill 2-nya ya Ini untuk Zamazenta bintang 8, menurutku kayak udah jelek banget gitu Jok ya, Zamazenta bintang 8 udah jelek banget Kalau yang kemarin aku bilang, yang walaupun udah di nerf tapi masih gila banget, masih gila banget Itu kayaknya, itu masih clip replay sebelum di nerf kayaknya ya Kalau gak itu masih bug atau masih belum fix gitu ya Karena ini tadi aku login server Cina, ini ada update lagi ya Ada update lagi, mungkin sekarang udah fix untuk nerf-nya ya, untuk adjustment-nya ya Jadi emang beneran Zamazenta di nerf Oke ini kalian bisa lihat, ini ronde 1 dia udah dapet 3 ya Udah dapet 3, apa ini namanya, 3 ini aku matiin untuk ultimate-nya aku matiin ya Jadi ini dia udah dapet 3 shield ya, ini masih ronde 1 Kita lihat nanti setelah ronde 5, dia bakalan empuk banget Kalau video yang kemarin kan, si Zamazenta itu masih tebel banget ya, sampai ronde 20 gitu Oke disini shieldnya tinggal 3 ya, yang kiri, yang kanan nggak punya shield itu, Zamazentanya nggak punya shield Oke bayangin, Zamazenta bisa nggak punya shield itu lho, aneh kan Biasanya kan Zamazenta selalu ada shield, karena disini, oke ini ya, dapet shield lagi ya Aku nggak tahu itu yang ngeaktifin itu mungkin, oh ronde 2, sorry, sekarang udah masuk ronde 2 ya Nah setiap ronde itu masih tetap dapet 1 shield, tapi cuma nyampe ronde 5 ya Di atas ronde 5, dia bakalan gitu Zamazenta masih ronde 2, darahnya udah tinggal segitu tuh Zamazenta kayak empuk banget sekarang, lho ya Sumpah kayak baru rilis berapa bulan ya, nah tapi dia bisa recover tuh, kalian lihat ya Darahnya tadi nambah kan, kalau nggak percaya coba kalian replay, kalian pelanin gitu Dia darahnya recover tuh, nah ketika dia jadi solosis, dia bisa langsung dibunuh kah? Nggak ya, dia tetap, walaupun dia jadi solosis, dia tetap punya fury shield ya Dia tetap punya fury shield, tuh kalian lihat, shieldnya masih ada 2 tuh Oke, shieldnya masih ada 2 Tinggal 1 doang shieldnya, oke, masih ada 2 lagi shieldnya Tinggal 1 shieldnya Set, di ulti, muti, set, nice, 1 pukulan Oke, 2 pukulan shieldnya habis, oke, Zamazenta mati Oke, kalian bisa lihat lah ya, Zamazenta nggak word ya, untuk sekarang Zamazenta sampah banget Zamazenta sampah banget Halo, nggak habis pikir lah, padahal udah baru aja Zamazenta yang keren banget Setelah di nerf, dia jadi sampah banget, gampang banget mati men Nah, untuk Mio Origin yang dirubah itu apa, aku masih kurang paham juga Tapi, menurutku Mio Origin masih tetap sustain ya, masih tetap sustain Wait, wait, wait Oke, kita coba cari ya, untuk Mio Origin itu nerfnya dia, jadi Darahnya itu nggak bisa ganti jadi darah baru ya Oke, kita coba lihat Mio Origin, Mio Origin mana ya Jadi Mio Origin itu darahnya tetap 1 gitu, nah disini ada Mio Origin ya, dia taruh di depan juga Jadi kita coba lihat Oke, Mio Origin itu kalau yang sebelumnya, itu kan ketika darahnya berkurang 25%, dia bakalan berubah jadi Pokemon lain Nah, Pokemon lain itu punya darah baru ya, bar HPnya itu bar HP baru Jadi full lagi, nah untuk sekarang itu darahnya tetap ya Jadi ketika 75%, dia berubah jadi Pokemon lain, darahnya tetap 75% Oke, kita coba buktikan disini Kalau untuk Zamasinta, yang tadi itu ya, dia bakalan cuma 5 ronde pertama doang dapet shield Setelah itu dari skill 2-nya dan jadi, menurutku jadi kayak tipis banget Jadi nggak, nggak setiap apa dapet shield gitu Kalau kemarin kan shieldnya bisa nyampe 20 gitu ya Jadi dia sulit dibunuh sampai 20 ronde Mio Origin pun juga sulit dibunuh untuk sampai 20 ronde Nah, sekarang Mio Origin diganti Oke, ini aku matiin animasi ultimatenya aja biar jelas ya Nih, ketika Mio Origin darahnya nyampe 75%, dia bakal berubah jadi Pokemon lain Ya, atau dia setelah ultimate biasanya berubah jadi Pokemon lain Oke, HPnya bakalan tetap Aku bakal ngeliatin HP bar-nya si Mio Origin doang Dia bakal ganti HP bar atau nggak ya Ijo-ijo-nya tuh bakal full lagi atau nggak gitu Ketika dia ganti jadi Pokemon lainnya Oke, tuh Nah, ini, ini tetap nih Tetap full tuh Ginerf dari mananya, Anjir Gila, jadi Mega Mio 2X lagi Mio Origin jadi Mega Mio 2X ya Ini nggak tau Mio Origin masih di nerf atau Eh, apa, udah di fix atau belum gitu Nerf-nya itu udah diterapkan atau belum Kayak kemarin kan Zaman Sentanya belum ya Pas aku record video Nah, disini kayaknya Mio Origin masih belum diterapin Tapi kita tengok sampai akhir dulu ya Kita tengok sampai akhir dulu Atau mungkin dilihatnya itu kayak darahnya full Tapi sebenernya itu jumlahnya dikit Mungkin kayak gitu ya Mungkin kayak gitu sih Mungkin kayak gitu Jadi nggak kelihatan 75% juga gitu Sama-sama tetap full Tapi fullnya itu jumlahnya beda ya Beda jumlah ya, beda jumlah Kalau yang sebelumnya kan jumlahnya 100% Kalau sekarang jumlah HP bar dalam form lain Form Pokemon lain Itu nggak 100% Jadi sesuai dengan dia berubahnya Kalau dia berubah gara-gara 75% Darah Pokemon form lainnya itu bakal 75% juga Oke, disini Mio Originnya mau mati nih ya Mega Mio 2Xnya mau mati Oke, udah jadi Mio Origin biasa nih Mio Origin biasa Oke, darahnya nggak full ya Kalian lihat darah Serneasnya nggak full Beneran ya Berarti di nerf beneran Mio Originnya nih mati lagi Oke, jadi Cresselia darahnya cuma 75% ya Oke, berarti beneran udah di nerf ya Mio Origin udah di nerf Sekarang kalian bisa nge-kill Mio Origin Dalam berapa ronde lah ya Itu udah bisa di-kill lah Kalau kalian fokus nge-kill Mio Origin Harusnya itu langsung bisa mati kok Jadi sekarang untuk Zamazenta Mio Origin nggak? Yang masih tetap di game menurutku Siapa namanya? Nekrosmo ya Nekrosmo masih tetap wajib cok ya Dia walaupun udah di nerf juga ya Nekrosmo di nerf ya Di adjustment Demagnya nggak bisa gede-gede banget Tapi tetap menurutku masih tetap work sih Tapi ya tetap ya Kalian ya make your own meta ya Kalian buat meta sendiri ya Meta selalu berubah Jadi ya kalian pinter-pinteran aja lah ya Sekarang F2P-F2P yang pake Primal Kyogre Ice Green Ninja juga jadi gila banget di server global ya Jadi ya gitu lah ya Tergantung kalian itu sesabar apa Kalau yang bisa sabar sampe main sampe 2 tahun ini ya Hampir 2 tahun ya Pokoknya sabar main selama 1 tahun Sekarang udah punya Primal Kyogre Sekarang saatnya berjaya cok ya Tapi nanti ketika Mega DRC juga bakalan surut lagi Terlalu seperti itulah ya Namanya game Pay to Win Ya kalau kalian mau Nabung-nabungan Ya harus kayak gitu Tapi kalau kalian mau Pay to Win ya Mau beneran Pay to Win Kayak Sultan ya Harus pake meta-meta paling baru terus Tapi ya kalian bakalan di atas terus Oke ini Mio Originnya sekarang jadi Zamazenta Enggak ya Mio Originnya ini udah mati Kayaknya Mio Originnya udah mati Atau itu Zamazenta Mio Oh enggak 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 Ini masih ada ya Mio Originnya ini masih ada nih Nah habis ini Mio Originnya gerak nih Oke nah ini Mio Originnya gerak Dia darahnya masih 75% Oke itu ya Ketika dia jadi Pokemon lain Darahnya itu enggak full ya Oke berarti Mio Origin beneran udah di nerf Tapi menurutku Mio Origin tetap aja sulit dibunuh ya Tetap aja sulit dibunuh Bahkan sekarang posisinya menurutku ya Mio Origin itu di atasnya Zamazenta Zamazenta itu dibawahnya Mio Origin Tapi ya terserah kalian mau nganggepnya kemana Toh nanti juga masih ada kemungkinan itu di adjust lagi ya Jadi kita tunggu aja sampai dia rilis di server global Oke aku cukupin sampai sini videonya Kalau kalian suka dengan videonya klik like share Kalau kalian suka dengan game game semuanya jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye